Pada dasarnya yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai proses pembagian kerja, yang mempunyai sistem kerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fatmati Isnaini, semester ini saya akan mengampung mata kuliah teori organisasi. Di semester ini kita akan belajar tentang apa itu organisasi baik secara etimologis, terminologis. Setelah itu kita juga akan belajar tentang teori organisasi, struktur organisasi, desain organisasi, perilaku organisasi. Konsep dasar organisasi, secara etimologis yang dimaksud dengan organisasi atau organum dalam bahasa latin atau organon dalam bahasa Yunani itu adalah berarti alat, anggota, bagian ataupun badan. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan organisasi itu adalah kesatuan sosial yang bisa dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat kita identifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pada dasarnya yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai proses pembagian kerja, yang mempunyai sistem kerja sama. Sedangkan teori organisasi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi akan menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi itu dapat dikonstruksikan guna meningkatkan keefektifan mereka. Kenapa sih pentingnya kita mempelajari teori organisasi? Nah yang pertama, dalam kehidupan kita organisasi itu tidak akan lepas. Contoh organisasi yang terkecil itu adalah keluarga. Kenapa dikatakan keluarga? Pertama, mereka punya tujuan tertentu. Yang kedua, mereka terdiri dari dua orang atau lebih. Maksudnya dengan suami, istri, dan anak. Yang kedua, dimanapun kita akan bersentuhan dan berhubungan dengan organisasi. Dengan masyarakat, karang taruna, organisasi, risma, majelis taklim. Kita pasti akan berhubungan dengan organisasi. Artinya kita akan berhubungan dengan orang banyak. Yang ketiga, organisasi itu adalah bentuk dominan dalam masyarakat. Yang keempat, organisasi itu meresap ke dalam semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat itu secara menyeluruh. Dan yang terakhir nih, kenapa sih kita penting pelajar organisasi? Mempelajari teori organisasi secara formal itu akan memiliki sekumpulan teori. Kita akan memiliki sekumpulan teori tentang bagaimana organisasi itu harus beroperasi. Jadi secara aktivitas, kehidupan kita itu akan menggunakan perhitungan dan analisis teori berdasarkan ilmiah. Unsur dasar dari organisasi. Unsur dasar dari organisasi itu adalah sekumpulan orang, bisa minimal dua orang ataupun lebih, yang bekerja sama dan mempunyai tujuan. Nah struktur organisasi itu menetapkan bagaimana tugas itu akan kita bagi. Siapa melapor kepada siapa? Siapa mengerjakan apa dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Struktur organisasi itu dibuat untuk ditentukan nih, siapa yang akan memberikan tugas? Siapa yang akan mengerjakannya? Jika dilihat dari hakikat sebuah pengorganisasian, ini ada sebuah cerita tentang empat orang yang bernama everybody, somebody, anybody, dan nobody. Ada satu tugas penting yang harus dikerjakan dan everybody diminta untuk mengerjakannya. Jadi everybody diminta untuk mengerjakannya. Tetapi si everybody yakin bahwa somebody akan mengerjakannya. Sebetulnya si anybody dapat mengerjakannya. Tetapi nobody yang mengerjakannya. Somebody akan marah sebab tugas itu tugas everybody. Everybody akan berpikir bahwa anybody dapat mengerjakannya. Tetapi nobody sadar bahwa everybody tidak akan mengerjakannya. Akhirnya everybody menyalahkan somebody yang sebetulnya nobody diminta oleh anybody. Dari cerita di atas kita bisa ambil kesimpulan. Bahwa namanya sebuah organisasi itu harus jelas. Apanya yang jelas? Yang pertama, dalam struktur organisasi itu ada yang namanya ada tiga komponen yang terkait. Yang pertama itu adalah kompleksitas. Adanya deferensiasi, spesialisasi, dan tingkat pembagian kerja. Yang kedua itu adalah formalisasi. Untuk mengatur dirinya menyandarkan kepada peraturan dan prosedur. Nah yang ketiga itu adalah sentralisasi. Kekuasaan itu disebar ke bawah dalam hirarki pengambilan keputusan. Pada umumnya organisasi itu akan cenderung dalam pola sentralisasi dan disentralisasi sebagai dua ujung dari rangkaian kesatuan. Tadi saya katakan bahwa ada yang namanya kompleksitas dalam struktur organisasi. Ada tiga komponen ini. Artinya, setiap struktur organisasi itu sudah ada nih job description-nya sudah ada. Si A kerjanya apa, si B kerjanya apa. Tetapi kalau tidak adanya formalisasi, tidak disandarkan pada aturan dan prosedur yang ada, maka struktur organisasi ini tidak akan jalan. Percuma si pimpinannya kasih perintah, tapi enggak ada nih yang mau ngejalaninnya. Tadi seperti cerita tadi hakikat empat orang tadi. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya desain organisasi. Bagaimana kita mendesain organisasi kita. Desain organisasi menekankan sisi manajemen dari teori organisasi. Desain organisasi mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Kita mendesain organisasi kita ini, kita merekonstruksi. Berdasarkan dengan teori kita, kita bisa merekonstruksi dan mengubah struktur organisasi kita untuk mencapai tujuan. Yang kedua, cara merancang organisasi dengan cara orientasi tujuan akan lebih diminati tentang bagaimana mendesain organisasi ketimbang hanya mengetahui bagaimana organisasi itu berfungsi. Oke, jika kita bicara tentang teori organisasi, maka kita tidak akan bisa lepas berbicara juga tentang yang namanya perilaku dari organisasi. Perilaku organisasi itu mengambil pandangan mikro, topik-topik mengenai perilaku dari individu yang secara khas dipelajari dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Termasuk di dalamnya mengenai kelompok adalah peran, status kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. Dalam perilaku organisasi, konflik sebagai masalah manusia. Konfliknya itu adalah manusia perilaku organisasi. Konflik antar pribadi dan antar kelompok yang berasal dari perbedaan kepribadian dan komunikasi yang lemah termasuk masalah antar unit. Konflik, di sini kita bisa lihat antara teori organisasi dan perilaku organisasi. Kalau teori organisasi itu mengambil pandangan makro, saya ulang, kalau teori organisasi itu adalah mengambil pandangan makro, yang meliputi unit-unit analisisnya adalah organisasi itu sendiri dan sub-sub utamanya dengan fokus perilaku dari organisasi dan definisi yang lebih luas tentang keefektifan organisasi, serta kemampuan organisasi secara keseluruhan. Kalau perilaku organisasi, mengambil pandangan mikro yang lebih memfokuskan kepada individunya dan kelompok-kelompok kecil dengan titik tumpu kepada perilaku dari organisasi, perangkat prestasi, variable, sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja adalah yang paling banyak diperhatikan. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau perilaku organisasi dengan teori organisasi adalah memberi penekanan yang berbeda tentang analisis konflik dalam organisasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup organisasi. Bagi organisasi yang tidak diidentikan dengan produk, dapat digunakan model lima tahap. Yang pertama, tahapnya adalah tahapan kewirausahaan, tahapan pembentukan. Yang kedua, tahapnya adalah tahapan kebersamaan, suatu inovasi dari tahap sebelumnya. Yang ketiga, itu adalah tahap formalisasi dan kontral untuk struktur menjadi mantap. Yang keempat, tahap perluasan struktur. Sebagai tahapan diversifikasi produk atau jasanya. Dan yang kelima, itu adalah tahap kemunduran. Hal ini bisa terjadi akibat dari persaingan pasar mengecil atau kekuatan yang sama. Biasa gerakan manajemen dalam situasi ini akan menggunakan SWOT, sistem dalam upaya keluar dari masalah. Oke, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, saya akan berikan kesimpulannya terlebih dahulu. Oke, teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi juga menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya di struktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi itu dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan mereka. Organisasi sebagai suatu sistem yang paling berpengaruh antara orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sistem yang mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, teknologi, dan praktek-praktek manajemen untuk mencapai tujuan. Dan organisasi adalah termasuk ke dalam sistem terbuka yang melaksanakan kegiatannya merespon pengaruh luar lingkungan. Perbedaan antara perilaku organisasi dan teori organisasi adalah di mana perbedaan itu terdapat dalam analisis konflik dalam organisasi. Oke, demikianlah presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita. Tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, malilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan. Walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas. Dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Terima kasih sudah menonton!